Intro Om Swastiastu Om Augenam Astu Namasidem Sematon Sami dimanapun Anda berada Kembali lagi di channel Bendese Manikmas Channel Sematon Merajanda di Bendese Manikmas Bali Sesuai dengan nama channel Youtube ini Kali ini kami akan sharing tentang Pura-pura yang wajib dikunjungi Dan melakukan persembahyangan Bagi Sematon Bendese Manikmas Sebelum lanjut Seperti biasa Jangan lupa untuk support channel ini Dengan memberi like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya Sebagai persemetonan Bendese Manikmas Alangkah wajib mengetahui dan bisa mengunjungi Serta melakukan persembahyangan Di pura-pura perahyangan Bendese Manikmas Yang merupakan sejarah asal-muasal Dari Bendese Manikmas itu sendiri Sebagai wujud bakti Serta selalu mengingat Para leluhur kita terdahulu Nah, pura-pura apa saja kah itu? Yuk langsung saja kita bahas ya Sematon Pertama Pura catur perahyangan Sesuai dengan bisama yang dikeluarkan oleh Empu Genijaya Yang dimaksud dengan Pura catur perahyangan adalah Empat buah pura Yaitu Pura dasar Buwana di Gelgel Pura ini adalah awal perahyangan Empu Genijaya berstana Serta mengabdi di Tanah Bali Pura silayukti di Padangbai Pura ini merupakan Pura tempat mengabdinya Serta berstananya Empu Kuturan Di awal Sang Sanak Saptarsi Kembali ke Bali Pura Lempuyang Madia Di Gunung Lempuyang Pura ini merupakan tempat Pertama datangnya Empu Genijaya Sakti Di Tanah Bali Setelah sekian lama sebelumnya Berada di Tanah Jawa Bersama Sang Saptarsi lainnya Yang sebelumnya Mereka menuntun ilmu Kepada Sang Hyang Pasupati Pura Caturlau Ratu Pasek Di Besakih Pura ini merupakan tempat Perahyangan atau setananya Dari Yang Batara Putranjaya Yang pertama kali beliau Serta dua saudaranya Yang disebut sebagai Sang Hyang Tiga Sakti Datang ke Tanah Bali Atas utusan Sang Hyang Pasupati Dari Gunung Semeru Ada pun isi bisamanya Yakni Kamung Pasatlan Bendesa Ayua Lupia Ring Kayanganta Makadi Ring Besakih Ring Lempuyang Ring Dasar Buana Gelgel Muang Ring Silayukti Yan Kita Lupia Ring Kayanganta Wasdu Kita Tanah Nut Ring Apa Sanakan Sugegawe Kirang Pangan Tan Pegatan Gering Surut Kewibawaan Ketemah Denning Butakala Dengan Mangkana Piteketku Moga-moga Tanwos Kita Amangguh Hane Dirkayusa Amangguh Wirya Guna Tantra Sidi Ucap Januraga Asiheng Yang Dibia Guna Susila Ruheng Naya Mangkana Cih Naning Lepihan Arti Dari Isi Bisamanya Yaitu Kamu Pasatlan Bendesa Jangan Kamu Lupa Dengan Kahyangan Seperti Di Pesakih Di Lempuyang Di Dasar Buana Gelgel Dan Di Silayukti Bila Kamu Melupakan Kahyanganmu Terkutuklah Kamu Semoga-moga Kamu Tidak Cocok Di Dalam Keluarga Kerja Keras Ngamun Kurang Berhasil Tak Henti-Hentinya Menderita Sakit Jatuh Kewibawaan Dihukum Oleh Setan Anesti Aneluh Anerang Jana Demikianlah Peringatanku Kepada Keturunanmu Tersurat Dalam Prasasti Dan Selanjutnya Kalau Engkau Benar-Benar Menuruti Isi Bisamaku Mudah-mudahan Engkau Tak Putus-Putusnya Menemukan Kebahagiaan Dihormati Semua Kata-Katamu Dipercaya Orang Kesohor Dikaruniai Tuhan Menjadi Orang Yang Berguna Sopan Santun Dan Tahu Segala Hal Demikianlah Isi Bisamaku Nah Bagi Semeton Bendesa Manikmas Alangkah Baiknya Untuk Datang Ke Pura Catur Perahyangan Sesuai Dengan Puja Wali Dari Masing-Masing Pura Tersebut Puja Wali Dari Pura Dasar Buana Di Gel-Gel Yaitu Soma Pemacekan Agung Selanjutnya Puja Wali Di Pura Silayukti Di Padang Bayi Yaitu Buddha Kliwon Pahang Ketiga Puja Wali Di Pura Lempuyang Madia Di Gunung Lempuyang Yaitu Purnama Kapat Dan Yang Terakhir Puja Wali Di Pura Catur Lawa Ratu Pasek Di Besakih Yaitu Purnama Kaulu Kedua Pura Dwi Perahyangan Yang Dimaksud Dengan Pura Dwi Perahyangan Adalah Pura Taman Pule Dan Pura Bukjabe Yang Terletak Di Desa Mas Daerah Tingkat 2 Giyanyar Pura Taman Pule Yang Pada Awalnya Dibangun Oleh Pangeran Bendesa Manikmas Untuk Dijadikan Sebagai Pasraman Dan Yang Nirarta Kemudian Menjadi Sebuah Pura Sungsungan Warga Bendesa Dan Brahma Namas Demikian Pula Dengan Pura Bukjabe Yang Dibangun Oleh Pangeran Bendesa Manikmas Pada Kala Itu Yaitu Untuk Merajan Para Cucunya Yang Sebagai Golongan Brahma Namas Dari Perkawinan Danyang Nirarta Dengan Gusti Ayu Manikan Gumitir Lama Kelamaan Kemudian Menjadi Sungsungan Bagi Perti Sentana Bendesa Manikmas Dan Brahma Namas Sesuai Dengan Bisama Yang Dikeluarkan Oleh Danyang Nirarta Dan Kiai Pangeran Bendesa Manikmas Yaitu Tentang Pura Taman Pule Dan Bukjabe Diperintahkan Kepada Keturunan Pangeran Mas Dan Termasuk Keturunan Brahma Namas Kalau Ada Keturunan Pangeran Mas Tidak Ingat Bahkan Lupa Dengan Sungsungan Pura Taman Pule Dan Pura Bukjabe Terkutuklah Mereka Semua Seluruh Keluarga Keturunan Bendesa Mas Brahma Namas Kalau Tidak Menuruti Seperti Isi Prasasti Ini Tidak Akan Mendapat Kebahagiaan Rahayu Jatuh Kewibawaannya Pendek Umurnya Kalah Kepintarannya Ragu-Ragu Dengan Saudaranya Sendiri Tak Habis-Habisnya Penderitaan Batin Yang Didapatkan Demikianlah Kehancuran Keluarga Kiai Bendesa Beserta Keturunannya Di Kemudian Hari Jadi Jangan Pernah Lupalah Kamu Kepada Asal Usulmu Nah Itu Dia Isi Bisamanya Sementon Dan Untuk Puja Wali Dari Pura Taman Pule Jatuh Setiap 6 Bulan Sekali Yaitu Pada Sanis Cara Kliwon Kuningan Dan Sedangkan Untuk Puja Wali Di Pura Bukjabe Yaitu Jatuh Pada Buddha Wagil Langkir Ketiga Pura Eka Perahyangan Yang Dimaksud Dengan Eka Perahyangan Adalah Pura atau Pelinggih Ratu Bendesa Manikmas Yang Ada Di Arial Pura Besakih Pura Ratu Bendesa Manikmas Yang Dibangun Di Arial Mandala 3 Pura Besakih Ini Berstatus Sebagai Pura Pedarman Bagi Preti Sentana Bendesa Manikmas Pura Ratu Bendesa Manikmas Ini Terletak Di Atas Mandala 3 Atau Di Belakang Arial Penataran Agung Atau Padma 3 Pura Besakih Pelinggih Ratu Bendesa Manikmas Pada Awalnya Merupakan Sebuah Pebaturan Berbentuk Padmayoni Selain Linggih Ida Bedara Ratu Bendesa Manikmas Di Lokasi Yang Sama Juga Ada Kawitan Pasek Kayu Selem Watulepang, Wong Wetu Dan Linggih Ida Bedara Sakti Waurau Linggih Ida Bendesa Tepat Di Tengah-Tengah Dan Berhadapan Dengan Linggih Sang Yang Haji Saraswati Merupakan Penghormatan Pada Saat Itu Karena Menjadi Pemimpin Upacara Pertama Kali Di Pura Besakih Sedangkan Kenapa Bangunannya Berbentuk Padmayoni Mengandung Makna Sebagai Lambang Kesiwaan Purusa Peredana Pembangunan Pertama Pura Pedarman Adalah Berbentuk Pebaturan Beratapkan Genteng Setelah Terjadinya Peristiwa Gunung Agung Meletus Yang Menyebabkan Terjadinya Kerusakan Pada Pelinggih Pada Renovasi Selanjutnya Diganti Menggunakan Ijuk Pada Saat Dilakukan Karya Pada Linggih Ida Bedara Sakti Tahun 1988 Sebagai Rasa Bakti Pada Sentana Ida Bedara Akhirnya Pada Tahun 1993 Dilakukan Pamugaran Pelinggih Dan Menggantinya Dengan Bangunan Yang Lebih Permanen Dalam Bentuk Yang Sama Dilanjutkan Dengan Pemelas Pasan Alit Kemudian Pada Tahun 1994 Dilakukan Puncak Karya Pemelas Pasan Ageng Dengan Upacara Padudusan Agung Mupuk Pedagingan Pada Saat Pujawali Pujawali di Pura atau Pelinggih Ratu Bendesa Manikmas Adalah Jatuh Setiap Enam Bulan Sekali Yaitu Setiap Puda Wagi Kelau Nah Itu Dia Semeton Pura-Pura Yang Perlu Semeton Ketahui Kunjungi Serta Mengaturkan Bakri Sebagai Pertis Sentana Bedesa Manikmas Jika Ada Beberapa Pura Yang Kurang Kami Sebutkan Semeton Bisa Melengkapinya Di Kolom Komentar G Terlepas Apapun Pertis Sentana Kita Sarangsami Kita Semua Tetap Bersaudara Serta Bisa Saling Bersinergi Bersosialisasi Dengan Ajaran Dharma Tentunya Dalam Ajaran Agama Hindu Itu Sendiri Baik Saling Asah Asih Lan Asuh Anggi Semeton Video Sampai Disini Dulu Jangan Lupa Ikuti Terus Channel Bendesa Manikmas Dengan Like Video Ini Komen Untuk Memberikan Kritik Dan Saran Serta Dibantu Subscribe Bagi Yang Belum Subscribe Dan Aktifkan Juga Tombol Loncengnya Untuk Tidak Ketinggalan Video Kami Selanjutnya Bagi Semeton Yang Sudah Subscribe Kami Ucapkan Terima Kasih Banyak Atas Dukungan Semeton Sehingga Kami Dapat Lebih Baik Lagi Di Dalam Menyajikan Konten Seputar Edukasi Dan Inspirasi Bendesa Manikmas Bali Terima Kasih Sukseme Om Santi 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 Om